Review Mitsubishi Pajero Sport 2022, tampilan gagah dan modern. Namun sebelum kita masuk di bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya, untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. Membahas spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport memang selalu menarik. Sebab mobil tujuh seater ini, merupakan idola baik untuk konsumen yang tertarik dengan segmen SUV bongsor. Tidak salah jika kagum dengan Pajero Sport, pasalnya mobil tersebut mempunyai tampilan eksterior yang modern dan maco. Ditambah dengan fitur-fitur yang mumpuni serta kenyamanan kabin interiornya. Pas, pabrikan 3 berlian menyediakan pilihan penggerak roda 42 dan 44 yang memastikan mobil SUV ini bisa melaju di berbagai medan jalan. Saat ini, ada 6 varian Mitsubishi Pajero Sport, Dakar Ultima T44, et Dakar Ultima T42, et Dakar 42, et Exit 42, et Exit MT42, serta GLX MT44. 44. Ada pun untuk harganya mulai dari 562,9 juta rupiah sampai 720,5 juta rupiah. Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Terang Naoya Nakamura selaku Presiden Direktur PT MMKSI saat peluncuran New Pajero Sport beberapa waktu lalu. Nah kali ini kami bukan hanya membahas spesifikasinya, tapi juga melakukan review Mitsubishi Pajero Sport terbaru 2022 dari hasil test drive. Unit yang kami gunakan adalah varian tertinggi atau Dakar Ultima T44. Kelebihan dan kekurangannya juga bakal kami beberkan, terutama ketika dibanding kompetitor yaitu Toyota Fortuner varian tertinggi yaitu 2,8 GR Sport 44. Ingin tahu lebih detail hasil review Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultima T44 yang kami lakukan? Berikut bahasan lengkapnya. Desain eksterior Pajero Sport Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport yang akan kita bahas pertama adalah dari sisi desain eksterior. Pajero Sport terbaru hadir dengan tampilan yang lebih modern dan elegan, namun tidak menghilangkan aura maconya. Lampu utama terlihat lebih sipit dari versi sebelumnya. Kemudian di bagian bawah ada berbagai lampu tersusun vertikal di bagian sisi kanan dan kiri bumper, seperti Active Chornering Light, Fog Lamp, serta Sein. Pun begitu juga dengan tampilan bagian belakangnya. Pajero Sport tampil simpel namun ancacing dengan desain stoplamp memanjang vertikal yang dilengkapi dengan emblem logo dan varian beraksen krom. Untuk mendukung kegantengan dari mobil ini, disematkan velg alloy dual tone berukuran 18 inci. Untuk dimensinya panjang Pajero Sport adalah 4825 mm, lebar 1815 mm, tinggi 1835 mm dan ground clearance 218 mm. Jika dibanding Toyota Fortuner, SUV Mitsubishi ini lebih panjang 30 mm dan lebih ramping 41 mm. Kekurangan Pajero Sport dibanding Fortuner untuk eksterior adalah tidak memiliki pilihan warna body to tone. Dimensi Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultima T44 Panjang X lebar X tinggi, 4825 X 1814 X 1835 mm Jarak sumber roda, 2800 mm Ground clearance, 218 mm Interior Pajero Sport kombinasi elegan dan sporty Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport Interior Pajero Sport Untuk spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport dari kabin interiornya, mobil SUV ini hadir dengan aura elegan dan sporty. Hal tersebut dapat dilihat dari dominasi warna hitam pada bagian jok, dashboard dan door trim. Kemudian, beberapa bagian interiornya juga sudah dilapisi material kulit berkualitas. Seperti pada bagian jok, setir, armrest di tengah, sandaran tangan di door trim, serta area bawah konsol tengah. Kemudian, ada pula head unit layar sentuh berukuran 8 inci dan memiliki fitur smartphone link display audio, SDA, yang dapat terintegrasi dengan Apple CarPlay atau Android Auto. Tak hanya itu saja, di bagian bawah head unit juga ada beberapa slot untuk konektivitas, seperti port EGMI, dua buah port USB untuk menghubungkan dengan gawai, serta sebuah port sumber daya 12 volt. Selain itu, di balik lingkar kemudi, terdapat panel instrumen kini telah menggunakan LCD meter klaster berukuran 8 inci juga yang dapat menampilkan beragam informasi dengan lebih interaktif. Oh iya, untuk varian tertinggi dari Mitsubishi Pajero Sport sudah dilengkapi dengan sunroof yang membuat kabin terasa lebih lega dan mewah. Masih di bagian tengah dari kabin depan. Terdapat tuas transmisi berbentuk unik dan di bagian bawahnya terdapat tombol putar sebagai pengatur transfer case sistem penggerak roda Super Select 4WD khas milik Mitsubishi. Fitur ini memiliki fungsi-fungsi 4WD mulai dari 2 High, 4 High, 4 High Lock, dan 4 Low Lock yang akan membantu pengemudi di medan off-road. Pada bagian atas tombol putar ini juga terdapat tombol Hill Descent dan mode off-road. Kabin terasa lega. Saat sesi test drive, kami juga melakukan review Mitsubishi Pajero Sport khususnya terkait kelegaan kabin dan bagasinya. Duduk di baris kedua, rasanya cukup nyaman untuk orang dengan tinggi 178 cm. Walau memang, jognya tidak bisa digeser maju dan mundur sesuai kebutuhan. Padahal Fortuner selaku kompetitor, jog baris keduanya bisa diatur maju dan mundur. Lalu ketika berada di jog baris ketiga, legroom penumpang paling belakang sangatlah luas, terlebih untuk orang dengan tinggi 165 cm. Hanya saja yang jadi kekurangan dari jog baris ketiga Pajero Sport ini adalah posisi duduknya tidak nyaman, membuat orang seperti sedang jongkok. Selanjutnya, untuk kapasitas bagasi, Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultima T44 tergolong lebih sempit dibanding Fortuner. Dari hasil pengukuran tim kami, SUV Mitsubishi ini bisa menampung barang 644,4 liter dengan kondisi jog baris ketiga dilipat. Bandingkan dengan Toyota Fortuner 2, 8 GR Sport yang menunjukkan angka 860,2 liter. Fitur Pajero Sport Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport selanjutnya dari sisi fitur-fiturnya. Yap, dik SUV andalan dari Mitsubishi ini sudah dilengkapi dengan aktive cornering lamp, sunroof, new front combination lamp, serta power tile gate, dengan kick sensor dan remote control, yang memudahkan ketika buka bagasi. Kemudian ada juga fitur auto dimming rear view mirror, ada forward collision mitigation, FCM, ultrasonic miss acceleration mitigation system, UMS, blind spot warning, lane chang assist, BSWLCA, rear cross traffic alert, RCTA, electric parking brake, EPB, brake auto hold, BA, serta adaptive cruise control, KCC, yang bisa membuat mobil melaju dan mengerem secara otomatis. Menariknya, ada juga fitur aplikasi Mitsubishi Remote Control yang bisa terhubung dengan smartphone. Beberapa kelebihan dari fitur ini yaitu bisa membuka bagasi secara otomatis jika pemiliknya sudah dekat dengan mobil. Lalu dapat pula memudahkan pencarian kendaraan di lokasi parkir atau car finder. Tidak ketinggalan ada pula vehikel reminder yang memberitahukan ada kesalahan seperti lupa mengunci pintu, mematikan lampu, dan lain-lain ketika parkir. Tak hanya itu saja, fitur Mitsubishi Remote Control juga mampu menampilkan informasi seputar Pajero Sport terbaru terkait perjalanan. Sebut saja konsumsi BBM, jarak tempuh, dan Eco-Riding Score. Terima kasih telah menonton!